Dan pemirsa untuk mengetahui kondisi terkini di Mapolda Metro Jaya, kita terhubung dengan reporter Aijus, Ajeng Wulandari. Ya, Ajeng apa saja yang dibahas antara kepolisian dan pihak Amnesty International, silahkan. Ya, baik Gede dan juga Lofi, benar sekali bahwa hari ini Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, ya, di Usman Hamid, ini bertandang atau berkunjung ke Polda Metro Jaya untuk menemui ke Polda Metro Jaya, ya, di Irjen Polketot E di Pramono, guna membahas terkait dengan hasil investigasi yang ditemukan oleh Amnesty International Indonesia. Dari hasil investigasi tersebut, tadi memang dikatakan sekitar pukul 11 saat Usman ini tiba di gedung atau di lobi gedung promoter Polda Metro Jaya, ini Usman mengatakan bahwa memang membawa beberapa bukti dari hasil investigasi. Bukti tersebut, ini Gede dan juga Lofi diantaranya, ialah membawa sejumlah video yang diduga adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pada saat kerusuhan 21 dan juga 22 Mei yang lalu. Kemudian dari bukti-bukti, tidak hanya itu, Usman juga membawa beberapa berkat yang dimana mendetailkan terkait dengan siapa saja korban tewas pada 21 dan juga 22 Mei yang lalu. Nah, terkait dengan ini, Usman memang hari ini rencananya tidak hanya akan berkunjung ke Polda Metro Jaya terkait dengan bagaimana langkah hukum selanjutnya, melainkan juga akan berkunjung ke dua tempat lain, yaitu ke Komnas HAM dan juga ke Ombudsman. Untuk ke Komnas HAM ini Gede, tentunya dari Amnesty International ini akan membahas terkait bagaimana hasil investigasi jika dikaitkan dengan hak asasi manusia. Kemudian ke Ombudsman, nanti rencananya dari Amnesty International akan menyerahkan beberapa berkas yang sehubungan dengan kerusuhan tersebut. Gede Lofi, jika saya singkap sedikit ini terkait dengan kerusuhan kemarin, ini telah menewaskan sembilan nama hingga saat ini yang ditemukan di beberapa lokasi berbeda. Lima jenazah pertama, ini ditemukan di Asrama Brimo Petamburan, Jakarta Barat. Barat, maksud kami, ini atas nama Bahtiar Alamsyah, kemudian atas nama Abdul Aziz, atas nama M. Rehan Fajari, kemudian atas nama Widianto Rizki Ramadan dan juga Farhan Syafiro. Dari perkembangan ini, Gede dan juga Lofi, kemudian ditemukan beberapa nama lain atau jenazah lain di tempat yang berbeda, diantaranya ini di Jatibaru, Jakarta Pusat Tanah Abang, atas nama Adam, Nurian, dan juga Sandro. Nah, hingga saat ini polisi sudah melakukan beberapa langkah untuk lengkapnya. Ini kami masih menanti Gede dan juga Lofi dari hasil pertemuan Amnesty International juga Polda Metro Jaya. Gede Lofi. Ajang Wulandari melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya.